Bagaimana sebaiknya kita merespon orang-orang non muslim yang sedang banyak memposting di medsos Soal jilbab yang dipakai oleh orang-orang non muslim seperti Yahudi dan Nasrani sebagian dari mereka memakai jilbab sejak lama Mereka bilang itu membuktikan bahwa jilbab bukan hanya milik ajaran Islam Jilbab adalah tradisi dan budaya yang sudah ada sejak lama Jadi ini berarti jilbab boleh dipakai siapa saja bahkan yang non muslim Anda ingin merespon dan meruskan pemahaman ini Tapi Anda tidak ingin berdebat Apakah bisa jika Anda berpendapat bahwa hal ini berarti bahwa semua ajaran agama itu sebenarnya berasal dari Tuhan Allah Azza wa Jal Ini membuktikan bahwa ajaran berjilbab juga sebenarnya ada di ajaran agama lain Karena memang ajaran agama turun bergantian yang lama disempurnakan menjadi ajaran yang baru Dan terakhir adalah Islam dengan Al-Quran sebagai penoman Maka ini berarti seharusnya semua manusia yang ada sekarang beragama Islam Islam agama terakhir menyempurnakan semua ajaran agama lainnya Dimana di dalam Al-Quran mengakui semua Nabi dan Rasul yang pernah ada dan mengakui Semua kitab semua Al-Quran, Zabur Torah dan Injil Wallahu'alam bisawab Maksudnya ini mau minta saya kasih kesempatan ceramah kali ya Boleh ceramah disini gak masalah gitu Tentu bagaimana menanggapi teman-teman sekalian Kalau dia mengatakan Kalau memang ada di antara Yahudi dan Nasrani pakai jilbab Karena dia yakin perintah agamanya Oke Gak ada yang pernah larang dia Silahkan Tapi masalahnya sekarang Orang-orang non-muslim pakai jilbab Karena mau merusak nama Islam Di Jakarta ini ada fakta lapangan Sebagian mereka sengaja menjadikan program agamanya Gitu kan Cuma gak nyaman saja kalau kita sebutin langsung nama medianya gitu kan Atau nama kelompoknya Tapi mereka membayar pelacur-pelacur di jalanan Sengaja memberikan uang kepada pelacur tersebut Suruh pakai jilbab hanya hitungan menit dikasih uang Tapi pelacur gak ngerti apa-apa Supaya citra jilbab rusak Oh ternyata pelacur ada yang berjilbab ya Walaupun hanya berapa menit Itu sampai dijadikan sebagai program agama mereka Ada dilakukan itu Ada di antara mereka sengaja pakai jilbab Untuk masuk di tengah-tengah kua muslimin Mencari informasi Memata-matai Kalau ini hukumannya dibunuh ini Gak boleh Ini bahaya ini Karena ini memang tujuannya merusak agama kita Kan gitu Orang-orang Nasrani memang tidak mau pakai jilbab kok Gak mau pakai jilbab orang Nasrani Ada Nasrani pakai jilbab gak Kecuali biarawatinya Biarawatinya dianggap Dianggap bagi mereka adalah orang-orang yang suci saja Tidak mau menikah Tinggal di gereja Tidak interaksi sama orang Tinggal disana Tapi umumnya orang-orang Nasrani Tidak ada yang mau pakai jilbab itu Jadi kalau ada Orang Nasrani mengatakan Oh ini karena Ajaran agama semua Kita lihat kalau memang itu Dijalankan sesuai dengan agama dia Memang Memang diperintahkan dalam Injil mereka Dalam tawrat mereka Dan memang pastor pendidikan Mengenyuruh itu Silahkan saja Kalau mau jalankan agama ya Silahkan Tapi kalau dia mau ngolok-ngolok Agama Islam ya tentu tidak lah Gak mungkin Kita disuruh hidup mati Untuk Allah SWT Dan agama Allah Gak mungkin Kita akan membela itu Dan ini harus dilaporin Kalau ada yang sengaja seperti itu Saya dapat beberapa Postingan juga seperti itu kan Yang isinya adalah Ternyata orang-orang non muslim Yang pakai jilbab Dan memang mereka Untuk mempromosikan sesuatu Ya Untuk membawa apa Supaya orang Islam tertarik Seakan-akan di orang Islam Ya Itu gak boleh Di Timur Tengah Pastur-pastur di Syria Itu pakai jubah Pakai jubah Tapi mereka taruh kalung salib Di dadahnya memang Tunjukkan kalau dia Nasrani Syekhnya juga pakai jubah Jubahnya hampir mirip mereka Gitu kan Tapi bedanya memang yang Nasrani pakai Kalau saya tunjukkan Kalau saya Nasrani Tunjukkan kalau saya Nasrani Dan orang di sana sudah tahu Oh ini Nasrani Oh ini Muslim Itu lain Tapi kalau mereka tujuannya mengolok-olok Agama kita tentu tidak mungkin lah Kita tinggal diam Gitu kan Apalagi negara-negara Mayoritas Muslim Mustahil itu Gitu kan Kita akan membela agama kita Karena ini kebenaran Allahu'alam Baik begitu dulu Semoga Terima kasih